Polresta Denpasar, meringkus pelaku pembunuhan yang mayat korban ditemukan di selokan Jalan Pidadai 1 Ubung Denpasar Utara. Korban Japerina, 28 tahun, asal Sumba Barat NTT, ternyata tewas dikeroyok empat teman minumnya. Dalam kasus ini, polisi mengamankan dari tiga orang, yakni Benyamin Haingu, 23 tahun, Papilangu Karengu, Humba, 19 tahun, dan Minto Umbu, Rada, 21 tahun. Sementara itu, pelaku lagi berinisial DL masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, pelapor dalam kasus ini adalah Seprianus Bili yang merupakan sepupu korban. Awalnya, pelapor menerima informasi dari grup WhatsApp jika Japerina telah ditemukan tergeletak di selokan pinggir Jalan Pidadai 1 Denpasar sekitar pukul 07 Wita. Selanjutnya, setelah dicek ke tempat kejadian, memang benar ada penemuan mayat korban yang kesehariannya bekerja sebagai buru angkut kayu itu. Berdasarkan laporan penemuan orang meninggal dunia itu, polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari hasil penyelidikan, mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang kuat bahwa penemuan orang meninggal dunia di Jalan Pidadai 1 adalah korban tindak pidana pembunuhan. Aparat kemudian berhasil menangkap Benyamin di tempat kosnya yang berlokasi di Padang Sambian Denpasar. Kemudian, Papi dan Minto ditangkap di daerah Pelabuhan Lembar, Lombok Barat sekitar saat pelaku akan melarikan diri ke daerah asal Sumba Barat NTT. Hasil pemeriksaan terungkap bahwa sebelum peristiwa maut itu terjadi, korban dan keempat orang pengroyoknya bertemu di pesta ulang tahun di sini seorang rekan mereka. Bagaan usai pesta ulta, mereka sempat minum-minum keras miras di lapangan puputan Badung. Usai minum miras itu, korban dan empat pelaku kembali ke mes rekannya di Jalan Kusuma Bangsa. Di tempat tersebut terjadi keributan yang berujung pada pengroyokan. Dari pengakuan para pelaku saat diinterogasi, mereka memukul korban dengan menggunakan kayu balok dan batako. Setelah korban tidak sadarkan diri, para pelaku ini membuang korban diselokan di Jalan Pidada Satu Denpasar. Pelaku juga menaruh sepeda motor korban di lokasi itu bersamaan dengan dua kayu yang digunakan menghabisi korban. Motif kasus ini karena pelaku merasa jengkel terhadap korban setelah terjadinya keributan. Itu ada empat pelaku dengan inisial BH dan inisial PLKH dan MQR dan satu lagi DL. Dari keempat tersangka ini kita mengamankan BH di Jalan Tangkupan Perahu Padang Sambien Denpasar. Kemudian PLKH dan MQR itu melakukan penengkapan setelah kita melakukan lidik ditangkap di pelabuhan Lembar Lombok Barat di mana pelaku akan menyeberang lagi ke Sambah Barat dan satu lagi inisial BL masih dalam pencarian atau kita keluarkan dengan BPO. Para pelaku disangkakan pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat 3 tentang tindak pidana pembunuhan atau pengeloyokan mengakibatkan orang meninggal dunia dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.